Intro Dalam upaya pelestarian seni budaya khususnya di wilayah Jawa Tengah DPRD Provinsi Setemba secara rutin menggelar pentas seni budaya Kali ini giliran anggota DPRD Jawa Tengah Hajah Kadarwati Menghadirkan pentas wayang kulit di gedung Pandowo Desa Jatipuro Kecamatan Terucuk Kelaten minggu malam Pentas budaya yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah tersebut Diawali dengan dialog budaya dengan menghadirkan sejumlah narasumber Di antaranya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Hajah Kadarwati SHMH Kepala Disput Parpora Kelaten Sri Nugroho Dan perwakilan Dewan Kesenian Kelaten Jimbling Supriyadi Anggota DPRD Jawa Tengah Praksi PDIP Hajah Kadarwati mengatakan Dialog interaktif ini mengangkat tema Nguri-nguri kesenian tradisional atau budaya Jawa Dengan harapan dapat membuikan lagi Masyarakat cinta tanah air dan cinta budayanya Nguri-nguri budaya Jawi itu adalah punya nilai yang tinggi Kita untuk mengajak masyarakat lebih mengenal tentang budaya kita Mencintai budaya kita Terutama generasi milenia biar lebih kenal lagi Ketua Panitia Pintas Budaya DPRD Jawa Tengah Fahrani Eka Wahyu Diana berharap Dengan pementasan seni budaya ini Kaum milenial menjadi lebih cinta dan ikut melestarikan budaya Jawa Salah satunya wayang kulit Setidaknya dengan pakleran seperti ini Bisa kembali menggerakkan perekonomian warga sekitar Sekaligus pelaku UKM Usai pelaksanaan dialog kemudian dilanjutkan dengan pementasan wayang kulit Dengan lakon semar bangun kayangan Dengan menghadirkan dalang Kisurono Suguhan kesenian tradisional wayang kulit ini secara langsung menjadi pengobat rindu warga Yang selama ini hanya bisa menyaksikan secara virtual Karena pandemi COVID-19 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya